hai 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 halo Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sana anak-anak di Ruti Bunsi gimana karena ini selalu menyatakan berita-berita menarik info-info menarik tentang dunia penghujian dan semoga saja kita semua selalu senantiasa mendapatkan lima nopi diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin dalam kesempatan yang sangat cerah ini saya akan berbagi ilmu kepada konsep bunyi semuanya tentang kupas-kuntas cara membuat bunyi seru Hansum dari nol dari setek ucuk maupun dari sumai kerusi sudah kita ketahui bersama bahwa lho Hansum itu pertumbuhannya sangat lamban sekali ya lamban sekali walaupun itu dalam proses di atas gun sekalipun itu masih pertumbuhan sangat lamban sekali dalam mensiasati pertumbuhan dari patah lho Hansum yang sangat lamban lagi bisa kita lakukan dengan sistem gambok ya walaupun pertumbuhan pohon lho Hansum ini cukup bambang tapi dalam hal gambok-megambok ataupun sambung menyambung tembak-menempel itu ternyata lho Hansum ini cukup cepat sekali dalam hal menggabung ya dalam hal penyatuan antara batang utama dengan calon catang ataupun dengan gambok sangat cepat sekali menyambungnya dalam kesempatan kali ini saya akan memanen cangkauan batang pada pohon lho Hansum tapi cangkauan yang saya maksud ini tidak seperti lazimnya kita mencangkau ya ini saya mempunyai trikmen ataupun trik tersendiri untuk mengganti cangkoan pada pohon lho Hansum ini dengan sistem gambok ya ini nanti bisa kita ketahui perbedaan ataupun kelebihan daripada cangkok sistem gambok dibandingkan dengan sistem cangkok biasa ya nanti bisa kita ketahui kelebihan kelebihannya oke iya ini kita dekatkan ya sudah terlihat jelas ya konsol fungsi semuanya nah ini treatment untuk membuat percangkauan dengan sistem tempel susu ya ini dulu saya sediakan bibitan lho Hansum di bawahnya terus saya tempelkan di atas ya di batang utamanya nah ini nantinya ini nantinya menjadi akar baru pada pohon lho Hansum dan ini nanti di atas ini ini akan saya potong ya karena ini sudah menyatu nah berbeda dengan cara membuat cabang ataupun terusan batang utamanya kalau kita membuat cabang dengan tempel susu ini yang kita potong di bawah ya bawah dan ini menjadi calon cabang ataupun terusan batang berhubung ini untuk menjadi kaki ini akan saya potong nah ini nah ini nanti akan menjadi kaki baru ya nah sistem ini 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 lebih cepat daripada kita mencangkok lho Hansum seperti eh lazimnya kita mencangkok ya nah ini kelebihannya dengan sistem ini ini lebih cepat waktunya daripada kita mencangkok seperti biasanya biar kita kenal bohon lho Hansum itu kalau kita mencangkok dengan sistem kelupas kulit itu sangat lama sekali ya lama sekali bahkan enam ataupun tujuh bulan itu belum keluar akan tapi dengan treatment ini dengan sistem ini 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 akan meningkat waktu ini cukup tiga atau empat bulan saja sudah menyatu dan hasilnya ini nanti lebih baik coba saya perlihatkan perlihatkan sistem cangkok ini yang sudah eh 8 bulan yang lalu ya saya tanam iya konsol bonsai semuanya ini bisa kita lihat bersama ini contoh pohon lho Hansum yang saya treatment dengan metode seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya yang saya barusan potong tadi ini dulunya juga sama ya caranya cara cara mencangkok dengan sistem gamblok nah ini eh bisa kita lihat ya ini bagusan mana ya dengan sistem cangkok biasa kalau dibandingkan dengan sistem gamblok ini bagusan mana ya Nah dengan sistem cangkok gamblok ini ini mempunyai beberapa kelebihan ya yang pertama ini kelebihannya eh langsung mempunyai kaki yang besar instan besar ya tidak menunggu lama-lama langsung mempunyai kaki yang besar tergantung seberapa besar bibitan yang kita tempel ya Nah ini untuk nantinya supaya kakinya itu lebih keren lagi lebih keren lagi lebih muter lagi ini bisa kita pecah ya ini bisa kita pecah menjadi dua bagian kita pecah kita renggangkan kedua sisinya otomatis ini nanti akan terpenuhi semua dengan kaki-kaki yang istimewa kelebihan yang kedua disamping mempunyai kaki yang bagus instan besar nah ini kelebihan bagian keduanya ini pohon pangkalnya itu langsung eh membengkak besar ya membengkak besar ya namanya digamblok otomatis penambahan batangnya cepat eh cepat besar ya membengkak besar matis keatasnya semakin bagian kecil kebawahannya besar dengan kulit yang harus mempunyai buku dan juga tergantung saya menerima kasih kalau yang ini ini yang kita potong di bawah ya ini karena ini untuk membuat terusan batang utama ini sudah menyatu ya ini kita potong ya Iya koncok bonsir semuanya ini panen dengan sistem cangkok gambar sudah saya potong ya juga tadi saya lakukan pemotongan pada batang utamanya ini ya ini pohon nohansung ini walaupun pertumbuhannya lambat ya tapi yaitu mempunyai kelebihan ya sudah ya pastilah itu menjadi rumus alam ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya ya semua hal tidak ada pohon saja ya ya ini kelemahannya memang pertumbuhannya sangat lambat dan kelemahannya yang lain ini pohon nohansung ini tidak bisa membutuhkan ranting tidak bisa membutuhkan ranting apalagi cucu ranting ya loh tapi kenapa ada pohon lohansung ada pohon bonsir lohansung itu sampai kelas puncak kelas gintang nah karena daun-daun yang ada pada pohon lohansung ini bisa menjadi kekumpulan kumpulan awan-awan kecil ataupun kumpulan ranting ya jadi daun lohansung ini nantinya akan mewakili ranting ataupun cucu ranting ya kita imajinasikan kita hayalkan apabila pohon lohansung itu sudah menjadi bonsir yang sangat matang sekali ya sangat istimewa sekali tapi ke tampil tanpa daun bisa kita bayangkan bisa kita bayangkan tampil tanpa daun walaupun lohansung sudah sampai kelas puncak sekalipun kita pruning total daunnya kita tampil tanpa daun pasti yang ada pasti hanya menisahkan cangkang cabangnya saja ya kalau tampil tanpa daun maka pohon bonsir lohansung itu dimanapun tempat dimanapun pameran itu ada ya pasti tampil dengan daun karena daun itu mewakili daripada ranting kelemahan daripada pohon lohansung tapi keistimewaan ini banyak sekali keistimewaan pohon lohansung keistimewaan yang pertama ini pohon lohansung ini walaupun pertumbuhannya itu sangat lamban sekali tapi dia dalam hal menutup luka ini sangat cepat sekali menutup luka walaupun luka itu sangat lebar sekalipun dia mampu untuk menutup luka dengan sangat cepat ya bila dibandingkan dengan pertumbuhannya satu menutup luka dengan cepat baik itu luka potong ataupun luka bekas kawan kelebihan yang lain ya kelebihan yang lain itu pohon ini kalau sudah hidup baik itu hidup di ground maupun di polybag atau bahkan menjadi pun sejati di atas di dalam pot ya ini eh tidak sering membuat repot pemiliknya ya dalam artian itu pohon lohansung ini memanjakan pemiliknya karena tidak sering kita lakukan pruning tidak sering kita lakukan eh anti media ya karena itu tadi pertumbuhannya sangat lambat dan kelemahannya itu malah menjadi kelebihan daripada pohon lohansung ini sangat memanjakan sekali eh lagi pemilik pohon bunsi lohansung nah kelebihan yang lain yang sudah saya jelaskan tadi di atas ya ini mudah menyatu mudah menyatu dalam hal tempel ataupun sisip bahkan itu gambel gambel pohon besar pun sangat cepat ini menyatunya ya nah ini ini berhubungan dengan hal sambung menyambung pada pohon lohansung ini ini akan sedikit saya jelaskan ya apabila kita itu dalam menyambung tempel susu ini bisa pertama bisa kita sediakan bibitan pohon lohansung dibawahnya yang kedua apabila kita itu tidak punya bibitan pohon lohansung ini bisa kita tarik cabang yang lain untuk sambung tembel susu baratnya kalau kita semisal ya semisal kita sambung disini kita bisa arahkan ini cabang ini ke arah sini untuk disambungkan disini ya nantinya untuk memunculkan cabang baru di area sini nah untuk sambung tempel ini pada pohon lohansung itu kita pilih bibitan ataupun cabang yang sudah tua ini yang sudah tua kayak gini ya yang sudah berwarna coklat ini sangat cepat sekali untuk tempel susu kalau kita tempel susu dengan yang masih muda yang berwarna hijau ini kita tempel susu pada batang utamanya ini akan sangat lama sekali akan sangat lama sekali untuk nantinya menyatu nah berbeda dengan kita setek ya kalau kita setek nah ini ini tentang tentang cara budidaya memperbanyak bibitan lohansung ya bisa kita kita semai biji dengan sistem cangkok baik itu cangkok seperti biasa kita kelupas kulitnya ataupun cangkok dengan sistem gamblo nah ini untuk setek ya setek ini menurut pengalaman saya itu kita pilih yang muda pucuk ya pucuk setek pucuk yang masih muda yang masih berwarna hijau nah ini kita tancapkan ke dalam wadah polybag ya kisaran ini tingginya dan panjangnya ini eh 6-10 cm kita tancapkan tapi kalau eh posisinya itu sudah tua gini kita setek ini nanti ke kecil sekali akan masuk ya bisa kita lihat ya ini saya cantumkan eh video step by step cara budidaya dengan setek bucuk bisa kita lihat bersama ini dan bahkan untuk eh pecah batang ataupun pecah kaki ya ini pohon lohansung ini cukup cepat sekali menutup buka mata pecah tersebut ini ini untuk pohon lohansung ini ya saya karat ini di depan saya ini informal ya tidak perlu itu ya ini percabangannya sudah kompet semuanya nah untuk pohon lohansung ini ini sebagian besar percabangannya hasil tempel susu ya ini yang besar ini capang pertama ini juga dari tempel susu yang beg yang begini juga nah ketika kita memotong pohon lohansung apabila tidak ada tunas tidak ada tunas langsung kita potong tidak ada tunas ini nanti akan menjadi stagnan ya kita keluar-keluar tunas dan stagnan mati sesaat ya tapi eh kalau kita potong pres pada batang ataupun catang loansung ini sudah ada tunas terlebih dahulu ini nanti tunas yang sudah ada tadi akan sangat cepat sekali tunggu ya maka dari itu setiap saya lakukan pres pada batang batang maupun catang ini terlebih dahulu saya tempel susu apabila tidak ada tunas pada batang maupun catang yang akan saya potongnya saya tidak berani ini untuk pohon lohansung ini saya beras tapi tidak ada tunasnya yang nanti sudah mengakibatkan pohon lohansung ini akan mati sesaat bahkan tidak sesaat ya mungkin eh mati akan lama ya mati suri ya oke eh saya kira lebih dari cukup ya upas-upas tentang membuat fungsi lohansung yang mudah-mudahan membawa manfaat ya kita saling edukasi saling belajar saling sharing ada senyal-senyal kita dan tentunya perjumpaan kali ini kemudahan membawa inspirasi motivasi bagi semuanya oke terima kasih ya atas atensi untuk kontrofungsi semuanya yang senantiasa sedia mengikuti menonton jalan-jalan habibu dikursi oke salam satu happy salam sehat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati